Intro Shalom, salam damai sejahtera Renungan hari ini saya berikan tema Roh Isabel, hati-hati dengan roh Isabel Saudara-saudara sekalian Apakah roh Isabel itu dan bagaimana Alkitab menjelaskan kepada kita Saya mau bagikan renungan ini hari ini Dan kita membuka hati supaya kebenaran ini boleh mengubahkan setiap kita Tidak hanya sekadar mendengar dan melalui begitu saja Tapi mengubahkan setiap kita menjadi manusia-manusia Tuhan Yang melakukan firman Tuhan Ingat saya katakan bahwa Tuhan, roh kudus tidak mencari orang yang hafal firman Tidak mencari orang yang pintar firman Tidak mencari orang-orang ahli farisi, ahli taurat Tetapi akhir zaman ini Tuhan mencari, roh kudus mencari Orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan Sekalipun satu firman Tuhan yang sederhana yang kita tahu dan kita mesti melakukan Itu jauh lebih berkelas, jauh lebih bernilai di hadapan Tuhan Daripada orang-orang yang hanya tahu firman Tuhan namun tidak mau melakukannya Baik, lebih jauh kita akan mendengar firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak terima kasih dan hari ini kami bersyukur boleh terlihat mendengar kebenaran firman Tuhan tentang roh isabel Apakah itu kami membelajar roh kudus tuntun, roh kudus mampukan kami diubahkan di dalam pengajaran sharing singkat ini Sehingga kami menjadi manusia-manusia Tuhan yang terus diubahkan dalam kemuliaan dan firman-Mu yang menguduskan kami Karena firman-Mu adalah kebenaran Terima kasih Tuhan, Engkau jalan kebenaran dan hidup Dan mengucap syukur kepada Tuhanku Junjungan hatiku, Yesua Hamasihia, Yesus Kristus Amen Saya membuka renungan ini dengan satu ayat dulu Amsal 24, ayat yang ke-11 Amsal 24, ayat yang ke-11 Di sana firman Tuhan berkata Jika kamu dalam kesesakanmu, kamu tawar hati Maka kecillah kekuatanmu Saya coba mencari terjemah-terjemah yang lain Baik terjemah bebas lembaga kitab Indonesia Maupun juga terjemah Indonesia Modern Bible Maupun juga literal gitu ya Atau versi-versi yang lain Semua hampir sama Jika dalam masa kesesakan Kamu kecil hati atau tawar hati Maka kekuatanmu itu menjadi lemah Jadi kurang lebih gambar seperti Amsal mengatakan itu Amsal salah satu kitab syair Yang ditulis oleh Salomo Dari tiga kitab termasuk Pengpotbah, Kidung Agun dan juga Amsal Saudara-saudara Saya menerjemahkan dari Ada satu yang menarik dari teks bahasa Inggris Dari versi Inggris Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia saja Ini ada yang menarik disini Dikatakan Dalam kesulitan Kita cenderung Berkecil hati Atau di dalam proses Dalam sebuah proses hidup Dalam kita di proses Atau di dalam Kita harus masuk Medan pertempuran kita Dan kalau kita Berkecil hati Atau berputus asa Maka kekuatan kita Akan habis Justru seharusnya Kita harus berani Menguatkan hati kita Dan menguatkan iman kita Menguatkan pengharapan kita Kepada Tuhan Justru Waktu kita sudah mengalami Kalau Saya pernah ngajar Minggu lalu Di sebuah pelayanan Ketika Daud Masuk di Gua Adulam Di Gua Adulam Dia diproses Tuhan Tapi karena Daud memiliki mental Yang tidak Berkecil hati Justru dalam kesesakannya pun Dia bisa melahirkan 400 pahlawan-pahlawan Dari Gua Adulam Gua Adulam Kalau sekarang perjanjian baru Seperti sebuah lingkungan Atau keadaan yang memproses kita Apa yang kita tidak suka Tapi Tuhan mau bentuk kita Justru disana Kita tidak boleh kecil hati Kita harus Senantiasa Bergantung Berharap Justru menguatkan Iman kepercayaan kepada Tuhan Dan itu Daud lakukan Ketika Dalam kondisi Diproses Saudara Tuhan Di Gua Adulam Dalam proses Di mana dia Di dalam Suatu keadaan Kesulitan Justru firman Tuhan Berkata apa Daud Justru menguatkan Imannya Kepada Tuhan Karena Tanpa kita Menguatkan iman kita Kita pasti kalah Ya Rauh kudus Sanggup menolong kita Tapi kalau kita Menjadi lemah Maka segala macam Virus bakteria akan masuk Ada penyakit-penyakit Kronis Seperti HIV AIDS Itu sebetulnya Karena serangan Daripada bakteri Padahal di luar Daripada penyakit itu Banyak bakteri-bakteri Yang setiap hari Bisa mengingat manusia Tapi kenapa Yang lain Tidak Bisa Mematikan Seperti virus HIV Atau AIDS Karena Saudara-saudara Karena HIV Dan AIDS Virusnya Dia itu Bukan penyakit Sebetulnya Tetapi Sebuah bakteri Yang mematikan Daya tahan tubuh Dan ketika Daya tahan tubuh ini Sudah tidak berdaya Maka semua Bakteri-bakteri Akan mudah masuk Dan orang itu Akan menuju Pada kematian Atau Akan dijemput Menuju kematian Karena kenapa Antibodinya tidak ada Staminanya tidak ada Tenaga tidak ada Maka Semua Macam Penyakit Virus bakteri Akan menembus dirinya Tapi sebaliknya Kalau orang itu kuat Antibodinya ada Staminanya bagus Virus apapun Termasuk HIV itu Tidak bisa masuk Dalam tubuh orang itu Karena itu Saudara-saudara Iblis hari ini Dia tahu persis Bagaimana Menjatuhkan orang percaya Orang percaya Punya roh kudus Dan roh kudus berkuasa Mengjaga orang tersebut Tapi apabila Hatinya Menjadi Kecil hati Atau Di dalam proses Atau Dalam kesesakan Atau Dalam masalah Dia menjadi Tawar hati Maka Kecillah Kekuatannya Atau Hilanglah Pengharapannya Maka disitulah Pintu besar Dimana Iblis akan Masuk Dan membuat Iman mereka Menjadi kacau Ya Kata iman kacau Ada Di dalam 2 Timotus 3 Timotus 3 Ayat 18 Ada disana Iman yang kacau Jadi Sedara-sedara Iblis itu tahu Orang beriman Punya kuasa Tetapi Ingat baik-baik Bahwa Kalau iman kita Menjadi lemah Alkitab berkata 2 Timotus 3 ayat 18 Iman kita Menjadi kacau Sedara-sedara Maka Disana Iblis punya Kesempatan Untuk Merusak kita Ya Saya koreksi Bukan 2 Timotus 3 Ayat 18 Tapi 2 Timotus 3 Ayat yang ke-8 Pikiran mereka Rusak Maka iman mereka Menjadi Kacau Nah Sedara-sedara Dalam proses kita Hari-hari ini Bergantunglah Kepada Tuhan Berharaplah Kepada Tuhan Justru Kuatkanlah Iman percayamu Kepada Tuhan Karena disitu Kesempatan Untuk kita Dilahirkan Diangkat Menjadi Pemenang Oleh Tuhan Saudara-saudara Kalau melihat Dalam kisahnya Seorang nabi Nabi besar Nabi Elia Elia itu Singkatan dari El Elohim I Iyalah I itu pengantar Atau adalah Yah itu Yahweh Jadi nama Elia Itu adalah Yahweh Adalah Elohimku Nama Elia Itu gak sembarang Dan tidak kebetulan Justru Elia adalah Seorang nabi besar Dan kitab Raja-Raja Mencatatnya Dan saudara-saudara Pasti kisahnya Bagaimana ketika Raja Elia Nabi Elia Dia Meng Lawan Daripada Musuh-musuhnya Tentar-tentar Daripada Isabel Raja-Raja Ya Dan ketika Mereka Mereka dikumpulkan Dengan ratusan Nabi-Nabi Yang akan Dia tanding Luar biasa Ini seorang nabi besar Dan dia Berdoa Dan api turun Dari lahir Sudah-sudah Dan menjilat Persembahannya Sementara Nabi-Nabi yang lain Itu Tidak mendapat Respon dari Ilah-ilah mereka Dan Elia adalah Orang yang Kalau kita melihat sejarahnya Adalah orang yang luar biasa Dia bakal bisa melepaskan Dua kali lipat ganda Urapan kepada Elisa Dia bukan hanya hamba Tuhan diurapi Tetapi dia hamba Tuhan Yang bisa menurunkan Api dari langit Kalau zaman sekarang Mungkin sudah jarang Atau saya belum pernah dengar Dan belum pernah Membaca buku Karena kisah Pak Rasul Tidak mencatat banyak Sudara-sudara Tetapi Elia adalah Nabi yang luar biasa Makanya Tuhan berkata Juga di kitab Maliaki Tuhan akan Mengirim Roh-roh Elia Yang membawa Pemulihat Orang tua Anak dan bapak Yang seterusnya Tapi roh Elia luar biasa Nabi Elia luar biasa Ya Dia Bukan hanya diurapi Bukan hanya seperti Paulus Sapu tangannya Menyembuk orang sakit Tapi dia bisa berdoa Dan api turun dari langit Bayangkan Kalau zaman sekarang Ada hamba Tuhan berdoa Dan api turun dari langit Bagaimana Bukan hanya ratusan orang Bertobat Ribuan Bahkan satu kecamatan Satu provinsi Bisa bertobat Terima Tuhan Tuhan Nabi Elia Yang menurunkan api Sekarang sudah jarang Makanya belum pernah dengar Sudara-sudara Dia api turun ya karena Hal yang lain bukan karena Ada nabi berdoa Atau orang-orang yang berdoa Nah lihat Nabi Elia ini Sesuai Pribadian Luar biasa Bukan hanya dipenuhi oleh roh Kuasa Otoritas Dia bisa berdoa Dan doanya membuka tingkap langit Api turun menjilat persembahannya Luar biasa bukan Tetapi ada satu hal Yang menjadi pelajaran Dan ini Bumin dimana-mana Kalau sudara-sudara Memperhatikan Satu raja-raja Sembilan belas Mulai dari ayat empat Ya Sudara-sudara Di sana Di sana Dikisahkan Setelah Elia Memenangkan Pertandingan Iman Dan mengalahkan Mempermalukan Ilah-ilah Yang bukan daripada Elohim Yahweh Dan Ternyata Elia Membuktikan bahwa Tuhan yang benar Adalah Elohim Yahweh Dalam perjanjian lama Sudara-sudara Maka Alkitab mencatat Kalau sudara melihat Satu raja-raja Pasal 19 Ya Mulai ayat yang Kepertama Ya Lalu Ayat 2 3 dan 4 Waktu Dia mendengar Seorang utusan Daripada Isabel Berkata Kamu Akan Mati Kamu Akan Mati Seperti Orang-orang yang Sudah mati Saya bacakan Saja ya Sudara-sudara Saya bacakan Dari teks Indonesia Modern Bible 1 Raja-raja 19 Ya Mulai ayat 2 Lalu Isabel Menyuruh Seorang Suruhan Berkata Kepada Elia Dengan mengatakan Beginilah kiranya Para ilah Melakukan sesuatu Kepadaku Bakal lebih Dari itu Jika besok Kira-kira Pada waktu Seperti ini Aku tidak Membuat Nyawamu Elia Sama 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 Seperti Nyawa Salah Seorang Dari Mereka Itu Dan Ketika Elia Mendengar Ancaman Itu Lalu Ia Bangkit Dan Pergi Menyelamatkan Nyawanya Ke Baris Sheba Wilayah Yehuda Dan Meninggalkan Bujannya Di Sana Namun Ia Sendiri Pergi Kepada Gurung Sehari Perjalanan Lalu Duduk Di bawah Sebuah Pohon Arah Nah Ini Menjadi Yang Booming Dan Saya Rasa Sedara-sedara Sering Mendengar Kotba Tema Ini Tapi Sampaikan Rema Yang saya Dapatkan Ini Sedara-sedara Saya Percaya Rema Ini Akan Mengubahkan Orang Mendengar Atau Paling Tidak Bisa Memberi Segera Kelepasan Kebebasan Pengertian Penguatan Firman Tuhan Itu Adalah Makanan Rohani Kita Penguatan Kita Karena Kadang-kadang Kalau kita Ngadang Firman Tuhan Iblis Sudah Menang Satu Kosong Karena Firman Tuhan Makanan Rohani Kita 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 Kenyang Kita Kita Mengalahkan Iblis Dan Kita Memang Kita Adalah Pemenang Lalu Ini Berkata Bagian B Dari Setor 19 4 Kemudian Ia Berdoa Agar Ia Mati Saja Dengan Berkata Cukup Layat Tuhan Ambillah Nyawaku Karena Aku Tidak Lebih Baik Daripada Leluhurku Inilah Yang Seorang Nabi Besar Habis Menumpas Nabi Nabi Palsu Habis Menurunkan Api Dari Langit Dia Punya Urapannya Luar Biasa Tetapi Dengan Keluar Biasa Hanya Satu Perkataan Kamu Akan Saya Matikan Kamu Akan Saya Bunuh Sebuah Intimidasi Sebuah Medan Peperangan Dia Harus Masuk Dan Ternyata Habis Menang Seorang Pahlawan Besar Tidak Menjamin Bahwa Dia Kebal Daripada Serangan Roh Isabel Tidak Menjamin Sudah Dia Bisa Menang Dari Roh Isabel Kenapa Karena Ketika Intimidasi Masuk Maka Kecillah Kekuatannya Ketika Ijinkan Perkataan Negatif Yang Melemahkan Dia Maka Kecillah Kekuatannya Dalam Masa Kesesakan Dia Akan Dikalahkan Oleh Segala Sesuatu Bakteri Bakteri Lain Akan Masuk Hal Hal Yang Asumsi Asumsi Lain Akan Masuk Padahal Mungkin Tidak Seperti Itu Tapi Kadang Kadang Karena Sudah Kecil Kekuatannya Maka Segala Hal Yang Masuk Yang Negatif Akan Masuk Tapi Puji Tuhan Sudah Dalam Perjanjian Lama Tuhan Bicara Kepada Elia Yang Kelima Firman Tuhan Berkata Lalu Ia Berbaring Dan Tidur Di Bawah Pohon Arah Itu Tiba Tiba Seorang Malekat Menyentuhnya Serta Berkata Kepadanya Bangun Lah Elia Makan Lah Ketika Melihat Di Sebelah Kepalanya Ada Roti Bakar Dan Sebuah Kendi Berisi Air Lalu Ia Makan Dan Minum Kemudian Ia Berbaring Saudara Saudara Sekali Lalu Malekat Tuhan Datang Lagi Untuk Kedua Kalian Dan Bersentuhnya Serta Berkata Bangun Lah Makan Karena Perjalanan Nanti Sangat Jauh Saudara Lihat Tuhan Itu Kasih Bapak Itu Memperhatikan Sampai Makan Minum Elia Yang Sudah Putus Asa Bapak Memperhatikan Kalau Sekarang Bapak Mengutus 14 26 Roh Daripadanya Itu Roh Kudus Roh Yang keluar Dari Bapak Sendiri Itu Roh Kudus Untuk Menolong Orang Orang Yang Sedang Berkecil Hati Mungkin Sudah Dengarkan Suara Saya Ini Firman Tuhan Ini Sudah Dalam Kondisi Sedang Berkecil Hati Sedang Tawar Hati Sedang Dalam Masa Kesesakan Sedang Di Medan Peperangan Sedang Dalam Pembentukan Sedang Diproses Untuk Dijadikan Pahlawan Tuhan Dan Engkau Dengar Baik-baik Firman Ini Buat Anda Kalau Perjanjian Lama Tuhan Datang Bicara Kepada Elia Kasih Makan Perjanjian Baru Saudara Dan Saya Punya Roh Kudus Miliklah Keyakinan Bangkit Dan Engkau Mau Dipakai Tuhan Luar Biasa Jangan Ijinkan Iblis Menang 1-0 Tapi Menjadi Tahluk Lemah Dalam Masa Kesesakan Hanya Karena Intimidasi Roh Isebel Sebuah Kalimat Kalimat Sederhana Tapi Bisa Menjatuhkan Pahlawan Tuhan Kenapa Kisah Elia Ditulis Dalam Perjanjian Lama Supaya Tuhan Mau Di Perjanjian Baru Orang Orang Tidak Jatuhkan Oleh Roh Isebel Perkatan Intimidasi Perkatan Lemah Perkatan Ragu Perkatan Bimbang Kita Metolak Di Dalam Nama Tuhan Yes Kristus Karena Saudara Dan Saya Adalah Orang Orang Yang Diurapi Saudara Pernah Diurapi Dan Sampai Diurapi Dan Percayalah Firman Tuhan Adalah Kebenaran Saya Sampaikan Ini Firman Tuhan Adalah Kebenaran Iman Adalah Kebenaran Dan Kebenaran Tidak Mengubah Situasi Atau Status Saudara Saudara Mungkin Sudah Lemah Hari Ini Perkatan Firman Tuhan Engkau Menjadi Kuat Karena Firman Tuhan Adalah Kebenaran Kira Renungan Hari Ini Membangun Setiap Kita Dan Kita Perkatakan Firman Tuhan Adalah Kebenaran Apapun Terjadi Saya Percaya Bahwa Tuhan Selalu Membawa Saya Pada Kemenangan Tuhan Tidak Merancang Saya Untuk Jatuh Saya Seringkali Jatuh Dan Gagal Kalau Saya Mengijikan Hati Saya Dimasuki Oleh Roh Isabel Dan Saya Menjadi Lemah Kekuatan Dan Waktu Lemah Iblis Akan Bermain Di Pikiran Di Hati Di Hidup Di Segala Sesuatu Tetapi Waktu Saya Kuat Segala Bakteri Virus Tidak Berkuasa Akan Perlindungi Tubuh Saya Ini Firman Tuhan Saya Berdoa Setiap Kita Boleh Menjadi Kuat Dan Berjalan Dalam Pimpinan Roh Kudus Saya Peseran Disimon Sola Fide Hiduplah Dengan Iman Tuhan Yesus Kristus Memberkati Amin